Sementara ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang dihadirkan sebagai ahli meringankan Eliezer menyatakan Eliezer hanya bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Lebih lengkap katanya begini, yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh dan tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Tambahnya, partially responsible. Dan informasi terkini dari sidang kasus Sambo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu pengacara Eliezer hari ini menghadirkan ahli pidana untuk melawan Sambo. Apa poin yang mungkin Anda cermati terkait dengan persidangan hari ini? Selamat petang, TV dan juga saudara. Ada dua poin yang menarik dalam keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana Trisakti yang juga merupakan tim perumus dari KUHP yang baru, yaitu Albert Aris. Poin yang kemudian disampaikan, yang pertama ini berkaitan dengan perintah jabatan yang termaktub dalam KUHP, tepatnya ini pada pasal 51 ayat 1, yang isinya, intinya secara sederhana, tifal, ini berisi tentang seseorang bisa bebas dari dakwaan ataupun juga dari tuntutan hukum jika memang hanya melakukan perintah jabatan. Itu tercantum dalam pasal 51 ayat 1 dan tadi juga dijabarkan oleh Albert Aris dimana ketika seseorang ataupun ada perintah dari orang yang memiliki otoritas ini kemudian memerintah seseorang untuk melakukan tindak pidana ataupun juga tindak kejahatan maka yang kemudian menerima perintah dan juga melakukan perintah tersebut dan merasa terpaksa ini bisa bebas dari pidana. Ini juga sebetulnya sejalan dengan yang disampaikan oleh ahli digital, maksud kami ahli psikologi forensik kemarin Reza Indragiri yang juga merupakan saksi yang meringankan Eliezer yang menyebutkan bahwa bentuk dari tekanan ataupun juga pressure yang dihadirkan Verdi Sambu kepada Richard Eliezer ini memang tidak hanya dari lisan saja karena sebelumnya pihak dari kuasa hukum Verdi Sambu dan juga Putri Canrawati ini menyoroti perintah yang diberikan oleh Verdi Sambu bagaimana kemudian FS ini mengklaim perintahnya hanya hajar cat bukan untuk menembak Joshua Hutabarat menurut Reza Indragiri kemarin disampaikan di ruang persidangan bahwa sebetulnya tekanan ini bisa melalui pakaian yang digunakan kemudian siapa pemberi perintah atau otoritasnya kemudian juga bisa dilihat dari jarak dimana pemberi perintah dan juga yang diperintah apakah ini berada dalam satu ruangan yang sama atau tidak nah ini yang kemudian juga disampaikan oleh Albert Aris diharapkan meskipun nantinya ini ada beberapa hal yang bisa meringankan Eliezer tetapi kembali majelis hakim nanti yang bisa memutuskan apa fonis yang tepat untuk Richard Eliezer yang juga menyadang status sebagai justice kolaborator seperti yang juga sudah disematkan oleh LPSK poin selanjutnya yang menarik Tifal dan juga saudara ini berkaitan dengan tes poligraf yang menjadi perdebatan juga di ruang sidang ketika kelima terdakwa ini dihadirkan dalam satu kesempatan yang sama ya ini ada Kuat Maruf, Rick Rizal, Fadisambu dan juga Putri Canrawati dan kemudian juga Richard Eliezer yang dihadirkan dalam ruang yang terpisah bagaimana kemudian pada saat itu ahli poligraf ini juga menyampaikan bagaimana hasil dari masing-masing terdakwa pada saat itu yang disampaikan Fadisambu mendapatkan nilai minus 8 kemudian Putri Canrawati ini mendapatkan minus 25 di mana angka ataupun juga tanda minus ini menunjukkan indikasi adanya kebohongan sementara Rick Rizal dan juga Kuat Maruf ini punya kecenderungan pernah berbohong dan juga pernah melakukan kejujuran dalam tes yang dilalui nah ini juga sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Fadisambu dan juga Putri Canrawati bahwa tes poligraf ini tidak bisa seutuhnya menjadi barang bukti karena memang itu hanya alat untuk melakukan proses penyidikan saja melengkapi proses penyidikan dan hanya bisa menjadi pertimbangan tetapi tadi disampaikan oleh Albert Aris bahwa sebetulnya tes poligraf ini merupakan bukti yang sah dan juga bisa menentukan apa dan siapa fakta-fakta yang sebetulnya terungkap di ruang persidangan meskipun tadi disampaikan bahwa bagaimanapun juga kembali seperti yang tadi disampaikan di poin pertama Majelis Hakim memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menimbang dan juga memutuskan pada amar putusan nanti saat fonis dibacakan apa hukuman yang paling tepat untuk masing-masing terdakwah dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Niputu Trisnada melaporkan terima kasih